Sejauh ini, harga cabai di tingkat pedagang besar mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Cuaca yang kurang bersahabat dan bencana alam menjadi salah satu penyebab fluktuasi tersebut. Harga cabai sendiri juga mengalami kenaikan bukan hanya di wilayah produsen cabai, secara nasional harga cabai juga naik belakangan ini. Ekonom Sumut, Gunawan Benyamin, menjelaskan berdasarkan data dari PIPS menunjukkan bahwa sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang maupun Medan mengalami kenaikan harga cabai merah sejak awal Desember ini. Sementara itu kota Medan yang menjadi ibu kota Sumut, harga cabainya juga mengalami kenaikan dari kisaran Rp25.700 per kilo pada minggu terakhir November, menjadi rata-rata Rp37.300 pada pekan ini. Sementara itu, dari hasil pantauan di tingkat pedagang besar harga juga berfluktuasi cukup tajam, dan sangat dipengaruhi oleh pasokan cabai dari Takenwon Aceh. Umumnya saat cabai dari Takenwon masuk ke pasar induk, harga bisa ditekan, namun jika cabai dari Takenwon langsung dijual ke wilayah pekan baru, maka harga cabai di Medan berada di atas Rp40.000 per kilogram, tuturnya, selasa, 2012. Saat ini, sentra produksi cabai sumut seperti Tanah Karong maupun Merek, mayoritas masyarakatnya akan merayakan Natal. Di mana kegiatan ibadah akan meningkat mulai Natal hingga tahun baru nantinya. Petani tidak akan maksimal turun ke ladang, sehingga pasokan berpotensi berfluktuasi dengan kecenderungan turun. Meskipun sejumlah antisipasi sudah dilakukan oleh petani, salah satunya yakni mendatangkan buruh tani dari wilayah Sibolangit atau Bandar Baru. Sekian harga cabai untuk tanggal 21 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.